Halo selamat pagi ketemu lagi dengan kita channel YouTube Bang dari tutorial kali ini kita akan membagikan tutorial Bagaimana cara mengganti baterai Oppo A37 yang sudah bermasalah biasanya kita charge itu langsung cepat habis kemudian tidak penuh-penuh kemudian misalnya kita cek di kopernya itu sudah agak kembung seperti itu jadi kita ponis dia harus kita ganti baterai mungkin karena sudah umurnya yang sudah berumur kemudian kalau misalnya kita mau ganti baterai biasanya baterai tidak original lagi itu biasanya hanya bertahan paling lama mungkin sekitar 3 bulan jadi kita harus ganti kembali daripada kita membayar jasa kurang lebih dimulai Rp50.000 lebih lebih baik kita ganti sendiri dengan alat mudah sekali cukup kita hanya obeng saja obeng plus jadi kalau misalnya belum ada teman-teman langsung beli saja bersamaan dengan beli alatnya ataupun baterai kita langsung chat saja di tokonya kita minta kirim ataupun beli obengnya sekaligus seperti itu untuk cara bongkarnya cukup mudah kita hanya langsung bongkar saja seperti itu ini tidak ada pinjil kerim jadi kalau sudah pernah ganti biasanya mudah untuk bongkar jadi kalau misalnya belum pernah dibongkar kita congkel menggunakan karter kemudian setelah terbuka sedikit kita congkel menggunakan bekas kartu SIM seperti itu sudah lepas seperti ini selanjutnya biasanya disini ada baut ini karena sudah kita lepas ini kita harus angkat nah seperti ini kita tunjukkan kenya karena ini sudah kita lepas ada pelatnya seperti ini ada pelatnya jadi kita buka dulu bautnya dua buah setelah terbuka bisa kita lepas seperti ini kemudian kita bisa lepas dulu untuk monitor baterainya seperti ini nah seperti ini jadi cukup mudah dan kemudian kita bisa angkat baterainya ini ada warna hijau seperti ini kita tarik saja ini kayaknya masih original karena ada warna hijaunya tarik seperti ini agak keras kalau belum pernah dibongkar kalau jadi kalau sudah pernah dibongkar mungkin cukup mudah kita tarik seperti ini saja nah ini ini kayaknya sudah pernah dibuka jadi agak mudah jadi kalau misalnya belum pernah bongkar teman-teman harus extra hati-hati jadi kebetulan lepas dulu untuk baterainya seperti itu kita angkat seperti ini dan satu lagi tipnya kalau misalnya kita mau ganti baterai baterai yang original ini jangan kita buang jadi tetap kita simpan siapa tahu nanti bukan siapa tahu itu bisa kita manfaatkan untuk IC nya ini kita misalnya kita bisa kreatif seperti itu punya solder kita copot ganti kita ambil baterainya ini kita buang yang originalnya misalnya sudah rusak kemudian IC nya kita tempel di baterai yang baru seperti itu jadi teman-teman cek di playlist tip dan trik cara service baterai tanam disana sudah ada kita tutorial kan untuk contohnya saja jadi kayak gitu kita contohkan di Xiaomi tapi untuk di Oppo itu bisa saja kita coba pernah misalnya nih kita ambil baterai yang kita punya misalnya ada bekas handphone Xiaomi mungkin tipisnya sama lain kalau tipisnya sama bisa untuk masuk di sini yang tipis yang intinya bisa tipis bisa masuk untuk penutupnya tidak mengganjal tuh bisa kita pakai kemudian IC yang di original kita pindahkan di situ dan cara kedua adalah kita ambil baterai ini kita copot yang original untuk PCB nya karena ada IC protector kemudian di baterai yang baru kita beli tadi kita buang kemudian kita pasang untuk IC protector yang ataupun fleksibel baterai yang original jadi itu sama saja baterai kita original seperti itu karena ini terdapat IC protector untuk membedakan baterai yang original dan tidak itu terletak di pada PCB yang kita coba pelajari kita cek kita bongkar semua di baterai Xiaomi ataupun baterai Oppo komponen di PCB ini yang rangkaian elektroniknya yang menandakan bahwa dia banyak komponen penyaring ataupun men-step up arus yang masuk seperti itu itu menandakan baterai nya bagus kalau misalnya banyak komponen resistor dan kapasitor ataupun dioda di bagian PCB nya kalau misalnya hanya kosong saja ada sedikit beberapa kapasitor itu menandakan baterai nya kurang begitu bagus itulah kita cek di promo di iklan misalnya baterai double power itu double IC seperti itu nah disini banyak komponennya jadi sayang kalau misalnya kita mau ganti baterai baterai yang originalnya kita buang bisa kita manfaatkan kembali seperti itu itu cara pasang mudah kita tempel saja seperti ini kemudian kita tekan seperti ini kita pasang kemudian kita tutup lagi ini adalah untuk penutup baterai saja supaya misalnya ada jatuh sedikit dia baterainya tidak loncat sehingga melepas fleksibel di PCB kalau ini tidak kita pasang kalau setiap tahu jatuh sedikit kemudian fleksibelnya langsung copot itu handphone akan mati total jadi kalau misalnya menemukan handphone mati total habis jatuh jangan dulu kita bawa di tukang service kalau perlu kita bongkar dulu kita cek posisi baterai nya kalau misalnya pernah dibongkar kemudian di teknisinya tidak pasang kembali untuk platnya ini maka kemungkinan besar ini akan lepas seperti ini kalau lepas seperti ini maka handphone akan mati total seperti ini lepas fleksibelnya karena dia tidak ada penutup pengganjal ini sebagai pengganjalnya seperti itu setelah kita pasang kita tutup lagi dan anggap sudah selesai seperti itu kemudian kita tutup kembali itu cara penggantian baterai berserta tip-tipnya gampang teman-teman pasti bisa untuk menerapkan apa yang kita tutup kali ini saya kira seperti itu mudah-mudahan ini bisa bermanfaat untuk kita semua kalau perlu untuk supaya update video selanjutnya teman-teman aktifkan lonceng dan subscribe kemudian kalau misalnya ada pertanyaan bisa komen di kolom komentar kalau misalnya kita bisa jawab langsung kita jawab tapi kalau tidak bisa kita carikan jawabannya baik melalui video tutorial yang akan datang seperti itu saya kira cukup sekian saja terima kasih sampai jumpa salam sukses selalu